Kembali lagi bersama saya, Henry Nah, di video kali ini kita akan membahas kelebihan dan kekurangan kipas AC Nah, apakah kipas AC tersebut worth it atau tidak? Mari kita tonton video ini Sebelum itu, jangan lupa like, subscribe video ini Agar kami lebih bersemangat lagi untuk buat video lebih baru Oke? Intro Kelebihan AC minimalis ini adalah instalasinya sangat mudah Hemat energi hanya membutuhkan energi sebesar 25W saja Dapat dikendalikan oleh remote control dengan berbagai fitur layaknya AC Desain yang keren seperti AC yang memiliki tambahan pada nilai rapinan keluar kipas Memiliki filter untuk menyaringnya Memiliki filter untuk menyaring debu agar debu tersebut tidak masuk ke angin kita Gampang dibersihkan karena hanya perlu dibersihkan filter saja Untuk dibersihkan kipas ini Terima kasih telah menonton! Serta dapat isi gel peningin agar angin yang dikeluarkan lebih dingin lagi Nah, kelemahan AC minimalis ini adalah bagian tertentu tidak dapat dikendalikan remote control Seperti bagian ini Arah angin hanya satu arah atau lurus saja Dan tidak sedingin AC konvensional Jadi, kesimpulan kipas AC ini adalah Dengan harga kisaran 300 ribuan Jadi, kipas ini menurut saya worth it Dikarenakan angin yang dikeluarkan lebih segar dari kipas konvensional Serta debu sudah disaring oleh filter-fitter pada kipas angin ini Serta tidak itu saja Perawatan yang sangat cukup mudah Dan kipas ini juga menghemat energi Serta desain yang cukup keren Nah, tadi adalah beberapa penjelasan dari kipas AC ini Selama pemakaian kurang lebih 6 bulan dari video pembukaan pertama Nah, jika ada salah kata saya mohon maaf Dan jika ada pertanyaan Kita cantumkan di kolom komentar Serta jika video ini bermanfaat Jangan lupa subscribe dan like Serta share ke tempat terdekat Agar kami lebih bersemangat lagi Salam Purtuya ID Salam Sukses Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!